Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini, aku membuat salah satu ide jualan Ini namanya otak-otak cabai hijau atau bisa disebut juga dengan otak-otak sambal goang Dan ini bisa dijual secara online Karena ini tuh bumbu basah, jadi cenderung untuk tahannya tuh minimal 1 hari Untuk rasanya, pastinya ini tuh enak banget, cabainya juga pedes banget Karena ini tuh aku pake full cabai rawit semuanya Nah buat kalian yang penasaran sama cara pembuatannya, tonton terus video ini sampai selesai Untuk bahan yang pertama, disini aku pake otak-otak ikan Satu bungkusnya itu Rp7.000, disini aku bagi dua aja Nah untuk selanjutnya, aku pake cabai rawit sesuai selera Kebetulan disini aku punya cabai merah besar satu, jadi aku pake aja Kemudian kencur satu ruas 5 siung bawang putih 1.4 sendok teh garam 1.5 sendok teh roiko atau boleh diganti dengan merek lain Kemudian 1.4 sendok teh micin Dan bawang putih bubuk setengah sendok teh 5 lembar daun jeruk yang sudah aku iris Kemudian aku juga pake gula merah atau gula putih secukupnya aja Pertama-tama kita potong dulu otak-otaknya Disini aku potongnya secara miring, sesuai selera aja Untuk tebalnya segini Dan ini otaknya beku, kebetulan disimpan di freezer, jadi agak susah untuk motong-motongnya Nah untuk selanjutnya kita blender bawang putih, beserta cabai dan kencurnya Tapi sebelumnya dipotong-potong dulu terus dikasih air Biar ngehalusinnya itu lebih gampang dan lebih halus Setelah di blender hasilnya seperti ini ya Untuk selanjutnya kita goreng otak-otaknya dulu Disini aku sudah siapkan secukupnya minyak Sebelum minyaknya panas, kita masukkan dulu otak-otaknya Agar menghindari meledak saat digoreng Dan ini minyaknya udah mulai panas Nah setelah gelembungnya lebih banyak, kita aduk-aduk terus Supaya matangnya merata dan gak rawan meledak Untuk ngegorengnya sesuai selera aja Kalau kalian mau lembek juga boleh Tapi disini aku mau goreng sampai teksturnya itu agak keras Dan menurut aku ini tuh udah cukup Ini langsung aja kita angkat lalu kita tiriskan Nah untuk selanjutnya siapkan secukupnya minyak Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita blender tadi Kita tumis semuanya Ini kita tumis sampai wanginya harum Untuk minyaknya jangan banyak-banyak ya Sedikit aja Sebelum bumbunya matang Kita masukkan garam Kemudian rojko Micin atau MSG Lalu ini kita aduk rata Setelah bumbunya agak matang Kita masukkan irisan daun jeruk Kenapa pakai daun jeruk? Biar ada wangi dan segernya gitu Dan jangan lupa juga untuk dicicip Kalau kurang tinggal ditambahin aja Sesuai selera masing-masing Kita masukkan juga gula merahnya Untuk gulanya boleh diganti dengan gula pasir Pas masukin si gulanya Usahain apinya yang kecil aja Biar gak cepat gosong Kemudian bawang putih bubuknya juga kita masukin Untuk bawang putih opsional Nah setelah warnanya berubah agak ke coklat Coklatan agak gelap gini Langsung aja kita masukkan Otak-otaknya Dan apinya juga harus kecil banget ya Biar si bumbunya itu gak nempel di penggorengan Dan gak gosong gitu Nah ini lanjutkan aja ya Untuk diaduk-aduk Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Ini tinggal kita kemas aja ya Dan ini dia Otak-otak cabai hijaunnya sudah jadi Kalian bisa jual dengan kemasan seperti ini Pakai steropom kayak gini Harganya cuma 250 perak Atau kalian juga boleh pakai standing poach kayak gini Untuk ukurannya 17 x 10 cm Harga satu poachnya itu sekitar 300 perak Jadi gak beda jauh ya sama steropom Tapi menurut aku Bagusan pakai standing poach kayak gini ya Karena selain lebih kelihatan Isinya dan juga lebih menggugah selera orang Dan kita masukkan aja Sepenuhnya aja Dan ini dia Udah jadi Totalnya itu sekitar jadi 3 poach seperti ini Untuk harga jual Ini boleh dijual dengan harga 5000 rupiah ya Untuk rasanya Pastinya itu ini enak banget Cuman menurut aku Kencurnya agak kurang Karena emang aku stoknya tinggal sedikit Kalian boleh ditambahin ya Kalau mau bikin Untuk cabainya Kalau kalian gak suka pedas banget Bisa diganti dengan cabai hijau yang gede ya Terus dicampur sama cabai rawit Untuk modal dan keuntungan Seperti biasa Aku bakalan tulis aja di kolom deskripsi Oke teman-teman Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi kalian semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax